Kita kesulatan kasus hukum lainnya, saudara, seusai melakukan pemeriksaan 1x24 jam. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menetapkan cucu konglomerat Kartini Mulyadi, Richard Mulyadi, sebagai tersangka kepemilikan kokain. Sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Richard sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi masih mendalami keterlibatan jaringan internasional, mengingat narkotika itu diketahui didatangkan dari luar negeri. Untuk menetapkan, oh iya, dari situ kita melakukan lidik. Lidiknya untuk apa? Lidiknya adalah untuk tahu barangnya dari mana. Itu narkoba itu berpindah, barangnya itu dari mana, terus bandarannya siapa, terus ada nggak barang lain selain barang yang ditangkap ini, yang disita ini, di mana letaknya. Itu yang dilakukan dari kita mulai Rabu malam sampai dengan... Nah, di sisi lain, kita juga melaksanakan penyidikannya untuk yang bersangkutan. Periksa saksi-saksi, periksa CCTV, geledah tempat tinggalnya, terus juga memeriksa yang bersangkutan. Nah, ini proses sidiknya sudah terus dilakukan. Jadi, pada saat yang bersamaan juga melakukan proses penyidikan kepada yang bersangkutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap yang bersangkutan, pada saat yang bersamaan, kita juga melakukan penyidikan untuk pengembangan perkaranya. Karena buat Direkturat Narkoba atau komunitas penyidik narkoba, teman-teman hukum narkoba, kasus ini disidik. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus kita tahu. Artinya ini barang dari mana? Kemarin, Polda Metro Jaya menangkap Richard Mulyadi di dalam toilet area restoran di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Dari tangan Richard, petugas menyita barang bukti satu unit ponsel dan uang kertas 5 dolar bercampur kokain, seberat 0,38 gram. Setelah menjalani tes urin dan darah, pelaku dinyatakan positif mengonsumsi kokain dan benzo. selamat menikmati.